Sabah dan Sarawak sebuah negara yang kaya. Karena kedua-dua negara ini mempunyai sumber galian yang cukup banyak. Seperti contoh minyak, gas, dan juga kalapah sawit, serta kayu balak. Pada masa ini, negara Sabah dan negara Sarawak tertekan karena kita tidak memegang pentepiran di negara kita sendiri. Kalau kita melihat negara Sabah dan Sarawak ini lebih maju dan mampan dari segi pembangunan yang kita harap-harapkan, ada lebih baik kalau kita sendiri, pemimpin sendiri, yang mentabir kedua negara ini. Oleh yang demikian, pembangunan di negara Sabah dan negara Sarawak perlu kita lihat lebih jauh. Kita memerlukan banyak sumber-sumber ekonomi yang perlu diwujudkan di dalam dua negara ini. Contohnya, kita harus menjadikan pekerjaan-pekerjaan kepada belia-belia di dalam dua negara ini. Kalau kita lihat pada masa sekarang, semua belia kita berjara ke luar negara. Karena mereka menjadi pekerjaan. Karena di negara Sarawak dan negara Sabah ini, kita tidak ada pekerjaan. Kita tidak ada pun kilang-kilang yang disediakan oleh kerajaan. Apalagi sumber ekonomi yang lain. Pinjaman-pinjaman bukan mudah kita mendapatkan di negara kita. Bentuan-bentuan keuangan yang kononnya mereka membantu rakyat. Tidak ada yang mampu memilikinya hanya orang yang sudah kaya. Ataupun hanya orang-orang Malayu saja. Dan inilah yang menyebabkan negara Sabah dan negara Sarawak perlu berpikir sekarang. Sabah kita harus terus dikuasai oleh mereka dan mengambil terus kekayaan yang kita ada sehingga kita kekeringan. Ini akan menjadi masalah kepada generasi yang kita akan datang. Untuk mendapatkan kekayaan dan juga ekonomi kita yang telah dirempas dan dikuasai oleh kerjaan pusat pada hari ini adalah dengan cara kita membawa semula pembentukan Malaysia itu kepada mahkamah antarabangsa. Ataupun kepada ICG. Kita selesaikan isu ini kepada ICG. Kita tidak mau perkara ini berterusan. Sehingga generasi kita akan datang pun terlibat di dalam menghadapi kesukaran ini. Apabila kita sudah mengetahui perkara yang sebenarnya. Bahwa kita sebenarnya hanya ditipu pada waktu pembentukan Malaysia. Maka pada hari ini juga saya mempunyai kejakinan yang penuh. Bahwa itu adalah peluang kita untuk menuntut keluar daripada kerajaan Malaysia. Karena penyatuan kita pada waktu itu bukan kerelaan kita. Tetapi dengan paksaan. Dengan penipuan. Dan kita ada bukti-bukti. PBB sudah mengatakan bahwa tidak ada pemimpin disabar Sarawak dengan kesemua yang bersetuju di dalam pembentukan itu. Tetapi apa yang menyebabkan kita menerima pembentukan itu? Karena mereka memujudkan satu daya penipuan. Yaitu dengan mengujudkan 20 perkara. Batu sumpah. Dan inilah yang menyebabkan pemimpin kita dahulu tergerak hati untuk menerima kegagasan itu. Dan sekarang kita sudah tahu. Kita sedang melihat dengan mata kita sendiri. Apa yang mereka telah lakukan dengan penjenjian kita itu. Minyak mereka telah ambil. Dan itu sudah terang-terangan di dalam penjenjian 20 perkara. Bahwa kita yang menguasai bumi kita. Hutan kita. Hasil kita. Tetapi sekarang mereka telah rampas daripada kita. Kekayaan kita. Semuanya mereka rampas. Hari ini kita bawa perkara ini ke muka pengadilan. Untuk mendapatkan keadilan yang sewajar-wajarnya. Dan saya percaya pihak British sentiasa menerima kita. Apabila kita datang ke pemerintah untuk memohon pengadilan daripada masalah ini. Harapan saya. Mohon pemimpin-pemimpin rehat Sabah. Supaya kita bersatu. Untuk menyukong siapapun pemimpin kita. Yang membawa perkara ini. Untuk kebaikan kita semua.